ini rumahnya si Padil tapi saya ketok-ketok tadi kata istrinya ditunggu di tempat tapaknya di tempat tapaknya katanya tapaknya ke utara Cina nggak jauh dari sini kok Cina sih ngomongnya iya nggak jauh dari sini utara kesana ya ternyata punya anak istri ya kita cari aja kita lepin aja udah-udah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi channel channel official ngebersiung budak-budak hari ini saya sedang berada di rumahnya Padil yang mana malam ini malam penentuan duel siapa yang menang siapa yang kalah tapi disini Kimmercon bukan mencari siapa yang menang yang kalah tapi disini Kimmercon niatnya niat silaturahmi sahabat ya Kimmercon bukan mau adu jago bukan mau mencari siapa yang menang yang kalah disini Kimmercon hanya ingin silaturahmi aja tabayun gitu maksudnya kita kalau emang punya ilmu ilmu ya dipergunakan untuk yang bermanfaat gitu kan jadi janganlah kita mentang-mentang punya ilmu sedikit kita jadi garong jadi begal jadi rampok jangan kalau kita punya ilmu ya digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat banyak hal-hal yang bermanfaat diantaranya adalah ngajak main janda ups anak maning janda janda maning janda maning sahabat aduh gimana ini kameramen saya kepikiran janda terus hal-hal yang bermanfaat diantaranya adalah teleponan sama janda aduh kan janda lagi janda lagi kameramen kok ngomong saya kejanda lagi janda lagi gimana ini ya pokoknya hal-hal yang bermanfaat diantaranya adalah membantu sesama membantu apa aja nggak ada uang ngebantunya pakai tenaga enggak ada tenaga ya dengan keilmuan kita tergantung keilmuan masing-masing dimanapun kalian berada kita udah datangin rumahnya Bang Padil ternyata kata anak istrinya Bang Padil udah menunggu di tempat eh pertapaannya gitu cuman tadi padahal itu nyerlok saya ya di sini gitu tapi ini satu menit lagi di tempatnya nih tempat serlokannya nih nggak jauh dari sini kesana sih emangnya di serlokannya kita salat dulu aja ya Allahumma sholli wa shalim wa barik alaih Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa asgili zalimin di zalimin Allahumma sholli ala Sayyidina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa asgili zalimin di zalimin wa akhridina mim baynihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Oke sahabat kita langsung berangkat aja ya Hai tata-tata kita buka handphonenya ini ke sini sih jalan kaki ini ya aksesnya ke sini nih tapi rumahnya di tengah-tengah hutan begitu ya ya orang sakti pastinya dia ini punya ilmu karena saya ngebaca itu dari aliran darahnya itu dia dalamnya darah kotor maksudnya keturunan ilmunya rawaian gitu rawa rontek juga dia punya gitu tapi kayak ada seseorang sana kayak ada yang huha huha gitu apa gimana gitu kan saya mempunyai perasaan seperti itu saya bisa baca pikiran orang juga apalagi pikiran janda kenapa kameramen ada orang dimana itu bisa digedain lagi nggak cahayanya biar jelas mentok oh mentok jarak dekat aja kalau mentok ini bukan bang padil kayaknya ini ya Iya ini kan coba tanya penonton ini bukan bang padil-padil itu mirip kali ini ya ini ya ini Assalamualaikum 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 sepertinya bang padil ini sedang sepertinya selanjutnya sepertinya yang berikan sepertinya 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 wow terinya sepertinya 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 Allah Allah Bismillah 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 Terima kasih telah menonton! Bismillahirrahmanirrahim Dia mengeluarkan ilmu macan, sahabat Bantu doanya, sahabat Bismillahirrahmanirrahim 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 Bismillahりrahmanirrahim amat Allah Alhamdulillah Bismillah Bismillah Arimt Allah Arimt 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 Terima kasih telah menonton 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 Biar dia tahu rasa ini Apa yang kamu rasain Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton selamat menikmati bagaimana keadaannya masih sakit 7 hari kamu masih panas itu badannya itu ilmu saya soal uang karena saya berkomitmen uang itu akan saya kasih ke Aki transfer kalau saya tidak menanyakan soal uang enggak Ki saya sudah janji enggak saya juga harus dapat uang 250 juta soal uang saya ikhlaskan yang jelas nanti kamu masih dalam pantauan saya karena saya melihat di diri kamu ini ada kebaikan cuma kamu ini hanya salah jalan saja nama kamu Padil saya semalam itu beristihhoroh bermunajat kamu ini banyak kebaikan di diri kamu cuma kamu salah jalan kamu salah guru kamu ingin punya kekuatan kamu lari ke dukun guru kamu ya itulah dikasih ilmu tapi syaratnya kamu harus jahat gitu harus palak sana palak sini gitu kamu cuma salah guru saja gitu kamu ini masih muda sakti kamu ini darahnya darah biru kamu ini orang spiritual sebenarnya kalau emang kamu datang ke guru yang tepat gitu rumah kamu di mana enggak jauh dari sini enggak jauh Ki nanti saya mau ke rumah kamu cuma saya bukan mau duit duit taruhannya saya enggak makan duit taruhan cuma saya mau silaturahmi pasti ini jujutan-jujutan kamu orang-orang tua kamu ini leluh-leluh kamu ini sepertinya ada kaitan darah dengan saya ada garis-garis keturunan spiritualnya gitu saya memang ada di Banten nanti memang kakek saya ngajarin saya tentang ilmu bela diri tapi saya salah gunain Ki nah itu dia udah ketahuan nama saya nanti kita silaturahmi lagi ya nomor saya masih megangkan nanti saya pasti suatu saat nanti ngedatengin kamu lagi karena saya harus mudik dulu ini saya lebaran mudiknya di luar terus ya maafi kalau boleh tahu kalau saya sudah tobat saya kerja apa Ki karena saya sehari-harinya dari penghasilan dari ngerampok 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 iya masalah rizki Allah yang ngatur yang tadinya kita dapat duit dengan cara gampang malak gak punya duit mau ngerokok malak gampang enak banget nah itu kan nanti menjadi pikiran ketika kita udah gak malak lagi mau kerja apa yang jelas nanti itu kita bicarakan lah ya hasil-hasil rampokan itu kalau bisa kasihin semua ke korban-korban kamu nanti masalah pekerjaan kedepannya bagaimana nanti saya datangin kamu lagi saya minta tolong anak buah saya kobra beresin bikin dia tobat lagi juga Ki iya semua akan saya bikin tobat karena kalau saya sendiri yang tobat nanti saya kebawa yang lain juga Ki jadi tolong yang lain juga kasih biar tobat siap saya tobatin saya akan membimbing kamu cuman kalau kamu sampai ketahuan sama saya yang malak lagi perjanjian sama saya kaki kamu pasti saya patahin dua-duanya makanya jangan ngerampok masalah risiki kedepannya usaha apa kerja apa nanti kita bicarakan ya yaudah begitu aja ada lagi yang mau ditanyain cukup Ki saya minta maaf dan saya gak akan mengulangi lagi kesalahan ini saya akan bertobat dan saya cari pekerjaan yang halal Ki iya kerja yang halal banyak pekerjaan yang halal dan jangan ngerampok lagi jangan ngebegal lagi ilmu kamu tuh udah gak berguna takutnya kamu menganggap diri kamu masih punya ilmu kamu berani nanti apas sama orang jadi ilmu saya udah gak ada nanti kita isi ilmu yang baru yaudah Ki maaf ya Ki saya saya juga minta maaf permasalahan kita jangan dibawa sampai ke Herat dari awal sampai akhir saya ketemu kamu minta dimaafin ya Ki oke yaudah saya mau pamit dulu maaf ya Ki oke sahabat-sahabat Bang Padil sudah meminta maaf kepada kita beliau sudah bertobat besok lusa nanti kita datangin lagi Bang Padil ini karena ini masih ada keturunan sama saya sahabat mungkin itu aja benar datangnya dari guru-guru saya hakikat Gusti Allah apabila terjadi kesalahan itu dari nafsu saya pribadi saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati